Saya tuh pernah dapet telepon dari seseorang ya, terus dia nanya, siapa penendang penenka terbaik diantara Toti, Pirlo, dan saya sendiri. Nah, lalu waktu itu saya jawab, sebenarnya penendang terbaik itu adalah Luka Tony. Ya, 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 waktu itu kan saya yang telepon dari Pirlo bertanya, siapa penendang penenka terbaik? Ya, dijawabnya langsung Luka Tony. Dah kaget saya. Ya, mereka bilang gitu? Mereka bilang pada saya, karena kamu itu peneliti penenka terbaik di Liga Italia, nomor 1 di Liga Italia. Tidak ada yang bisa menentikan kamu Luka Tony. Saya benar, lu ini kalau dengarnya. Antonin Panenka. Yap, dia adalah pencipta tendangan Panenka. Dia mengeksekusi tendangan peneliti dengan cara mencongkel bola, atau biasa disebut dengan tendangan chip. Tendangan Panenka itu menjadi populer dan banyak diikuti oleh pemain bola top dunia. Sebut saja seperti Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, Francisco Toti, hingga Ronaldo dan Lionel Messi. Nah, di video kali ini, Gamer Cerita Bola akan menyajikan, siapa penenang Panenka terbaik di antara mereka? Di urutan nomor 7, ada nama Dusan Pelahok Pitch. Ia pernah mengeksekusi tendangan penalti dengan gaya Panenka. Saat itu, dia masih berseragam Fiorentina. Dan di pertandingan itu, Fiorentina menjamu Juventus dalam danjutan Liga Italia. Terima kasih telah menonton! Di urutan nomor 6, ada nama Lionel Messi. Ya, pemain bola satu ini selalu menampilkan permainan terbaiknya. Lionel Messi seringkali mengeksekusi tendangan penalti dengan gaya Panenka. Dan ini adalah salah satu tendangan Panenka terbaik dari Lionel Messi. Dan ini adalah tahun yang kepadu. Dan ini adalah tahun yang kepadu. Dan ini adalah tahun yang kepadu. Di urutan nomor 5, ada nama Cristiano Ronaldo Ya, bintang sepak bola satu ini tak ingin kalah bersaing dengan rival abadinya Lionel Messi Ronaldo pernah melakukan tendangan penalti dengan gaya penenka saat ia masih berseragam Juventus Di urutan nomor 4, ada nama Andrea Pirlo Pirlo sudah dianggap sebagai salah satu legenda sepak bola Italia Ia pernah melakukan tendangan penenka saat timnas Italia bertemu timnas Inggris di peropat final Euro 2012 Di urutan nomor 3, ada nama Francesco Totti Totti juga termasuk legenda sepak bola Italia Jauh sebelum terjadinya tendangan penenka Pirlo saat melawan Inggris Ia sudah melakukannya di semi-pinal Euro tahun 2000 Totti yang kala itu masih berusia 24 tahun Sukses mengacau keeper terbaik Belanda, Edwin Pandesar Totti yang berusia Di urutan nomor 2 Ada nama Zinedine Zidane Para penggemar sepak bola di seluruh dunia Sudah pasti sangat mengenal Zinedine Zidane Ia termasuk salah satu legenda sepak bola di Perancis Zidane pernah melakukan tendangan panen kart Di final Piala Dunia tahun 2006 Ketika itu timnas Perancis harus berhadapan dengan timnas Italia Zidane sendiri sukses mengalabui keeper timnas Italia Januigi Bupon Terima kasih telah menonton Di urutan nomor 1, ada nama Luka Tony. Ya, mungkin kalian akan kaget mendengar nama Luka Tony masuk dalam jajaran pencetak gol Panenka. Luka Tony pernah mencetak gol Panenka saat timnya Helas Perona bertemu AC Milan. Gol Panenka yang ia cetak itu menjadi gol paling spesial dan menjadi gol terakhir dalam karir sepak bola Luka Tony. Nah sobat, tendangan penalti Panenka siapa yang terbaik di antara mereka? Menurut Persi Channel Gamer Cerita Bola, tendangan penalti Panenka terbaik adalah milik Luka Tony. Jika kalian tidak setuju dengan Persi Channel ini, silakan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini sobat. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Nantikan video selanjutnya and see you next time. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.